Intro Rindu akan kenyamanan malam pertama camping di negeri di atas awan saat semua dipandu oleh om Z tapi kali ini Cool Trip ditantang untuk menemukan kenyamanan sendiri di tengah alam liar Sumbang Lihat dirimu hidupku indah Membentang luas yang tak terbatas Hanya dirimu, hanya dirimu semesta Cahaya terang tak menyilaukan Menyalah indah di kegelapan Hanya dirimu, hanya dirimu Oh cahaya Dalam perjalanan menuju karera, tak ada yang lebih mendebarkan saat harus memilih antara dua jalan yang sama sekali belum dikenal Kami berhenti sejenak melihat sekeliling tak ada petunjuk jalan Tak ada yang bisa ditanya jalan mana yang harus dipilih Ini saatnya mempercayai insting Aku ingatnya om Z itu ngasih tau Kiri apa kanan ya Tidak ada Neapnya mati ya Lupa aku Aku ingat om Z itu cuma bilang Jangan camping di sungai banyak buaya Kalo jalan habis kareranya aku lupa nih Nah sekarang kita ambil kiri apa kanan nih Aku kiri Aku kanan Kiri Kanan Oke kanan aja kanan aja Ikankan Aku tinggal Aku kalah Aku найти Aku akuends Ini dapat jalan mulus, setelah kocak berjam-jam Ini bisa manani, kita sudah sampai di Puskesmas, Gongi Ini kan, enggak lah, pasar desa kecamatan Carrera di jangka mangu Jika dibawah dulu Ini enggak ada pasarnya Oke, jalannya terus bagus Jalan mulai beraspal ketika memasuki desa Gongi Memberi harapan perjalanan selanjutnya mungkin akan lebih mudah Jangan terbuai, Sumba selalu penuh dengan kejutan Saat aspal berakhir, jalan kembali hancur tanpa ampun Aduh, dari 4 jam tadi itu hanya kita saja yang lewat sini Dan akhirnya mulai lagi jalannya seperti ini Lihat ya, lihat ya, ini sepertinya rame-rame, kayaknya mau bikin gerakan ini Ini mau bikin gerakan Kultri terus melanjutkan perjalanan hingga kembali hancur tanpa ampun Tiba-tiba di desa Carrera Melewati sekitar 4 sungai kering Bekas aliran air sungguh melegakan Karena ini musim kemarau Mobil 4x2 Kultrip dapat melaju dengan aman dan mudah Apa jadinya jika ini musim hujan Membayangkan air yang meluap pasti mengubah semua jalan ini Menjadi medan yang benar-benar berbeda Kita berhenti sejenak Kita lihat di depan Pantainya bagus sekali Sudah hampir 6 jam seharian duduk di mobil yang tak henti berguncang Dan di depan sana gerbang menuju Samudera Hindia mulai mengintip dari kejauhan Oke, karena ini sudah mau jam 4 Jadi kita harus cepat-cepat menentukan tempat camping kita ada di mana Karena kalau kita lanjut Itu agak risikan karena ada memasuki hutan-hutan Jadi selagi masih ada kesempatan Pembinan kita akan bikin tena sebelum jam Penat tubuh mulai terasa Tapi Tawa tak bisa kutahan melihat ini terkocak-kocak di belakang mobil berusaha rebahan Waktu menunjukkan jam 4 sore Hanya satu jam tersisa menemukan spot sempurna di tepi lautan untuk membuka tenda Selamat menikmati Melewati pinggir pantai Lailunggi yang indah Sesaat sebelum matahari terbenam megah di pantai Tawi Memutuskan full trip malam ini kita camping di sini Terima kasih telah menonton 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 Amparan pasir putih sepanjang 2,5 km menyambut kami Beberapa penduduk lokal yang kami temui sangat membantu memastikan bahwa Permalam di sini aman dan air laut tak sampai naik tinggi ke tendang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tatapan mereka semua ramah Pantai Selatan Tawi Dan sekarang kita berada di pantai Tawi yang ada di Sumba Timur Sebelumnya kita camping di Pantai Tawi dan kita tadi perjalanan menuju ke pantai Tawi ini sangat luar biasa sangat melelahkan Jadi malam ini kita berada di Pantai Tawi dan kita berada di Pantai Tawi yang menuju ke pantai Tawi yang menuju ke pantai Tawi ini dan besok kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke pantai Tari Bang di mana katanya jalannya lebih brutal daripada yang tadi Tadi harus menuju ke pantai TBI Jadi mereka kira-trough yang menuju ke pantai Tawi yang menuju ke pantai Tawi yang menuju ke pantai Tawi ini berada di sini dan juga ke bert endurance dan kongsikan itu tipe dari mood 동안 mereka menuju ke pantai Tawi Suga Tawiisu ke pantai TawiTI dan malam ini aku lagi pindah-pindahin file file sudah penuh jadi harus dipindah karena besok akan membuat sesuatu bareng anak-anak penduduk setempat yang ada di sini tadi sempat ngobrol spontan aja rencananya kita besok pagi akan membuat cuplikan atau video klip buat album yang terbaru atau single yang terbaru jadi mereka pengen banget melibatkan orang-orang atau apa penduduk setempat yang ada di sini dan itu spontan tidak ada rencana nanti konsepnya dan seperti apa pokoknya besok mengalir apa adanya Hai gimana tidur semalam guys malam subuhnya sangat bagus sekali dan kita tidur sangat nyenyak tidak ada gangguan apapun apa itu nyamuk suara-suara lainnya semuanya itu sempurna semalam suara ombaknya juga enggak terlalu mengganggu ya suara ombaknya juga enggak terlalu mengganggu ya deburan ombaknya juga sangat apa ya seperti musik jadi mengiringi kita cepat tidur Hai kau jadi disini belum pernah ada orang yang pengen sama sekali dan ini baru saya kalau kamu banyak ke sini Pak bule listrik belum ada ya Pak disini Pak ya ini ada di sini kan ada sinyal tapi tak tidak ada listrik kemudian kalau ngecharge handphone kita ada pakai kaca di atas itu ada kerja panel itu ah jahat lagi malamnya kita pakai aki pakai aki ya Pak untuk lampu juga pakai aki iya Oh kalau siang kan pakai ini apa pakai cas gitu ya Pak ya selamat datang di episode dimana kami jadi sutradara talent dan kru sekaligus kejar 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 sini lari ke situ ya lari ke ombak ya oke Om udah siap Om hari Hai lari oh 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 Awalnya aku tak percaya Aku kapai terang di kegelapan Kau aja aku menembus waktu dan peristiwa Warna-warni yang tak butuh sastra Hanya letupan cahaya yang terus menyalah Dalam kepala Hanya kamu yang membuatku terus menyalah Hanya kamu yang membuatku terus Lihat dirimu hidupku indah Memenggang luas yang tak terbatas Hanya dirimu Hanya dirimu Semesta Cahaya terang tak menyilaukan Menyalah indah di kegelapan Hanya dirimu Hanya dirimu Hanya dirimu Cahaya Hanya dirimu Hanya dirimu kameramen amatir yaitu istri tercinta nanti balik kesini ya baliknya kemana Bik? ke arah sini? sana aja balik lagi sini oke ini udah capek dia artisnya yang ini yuk lari cepat lari cepat ibu-ibu ikut lari mama aku yang jadi talent merangkap kru harus bertahan hidup di depan kamera ini yang kadang goyang shot yang meleset dan arah yang sering diperdebatkan namun kami menikmati setiap momennya karena kami tahu cool trip adalah cerita kami salam Pantai Matui eh Matui apa? matui matui Tauwi 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 ya 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 oke one two three action oke selamat datang di Pantai Tauwi Suma Timur iya oke kita sekarang berada disini sama teman-teman yang ada di Pantai Tauwi inilah seperti ini kondisinya sangat bersih sangat bagus selepas syuting kami berbagi semangka yang rupanya menjadi kemewahan buat mereka penduduk desa pun memetikan kelapa segar untuk kami sudah mulai siang saatnya berkemas melanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya siapa sangka saat mau mandi Pantai sepi ini mendadak ramai kehebohan kami di Pantai rupanya mengundang warga desa untuk datang menonton syuting dimana Arsa? dimana? di situ? ya depan gereja ya? oh belok butuh privasi akhirnya kami diantar ke rumah warga yang bersedia meminjamkan kamar mandi di depan gereja itu gereja ya? itu gereja ya? nah itu gereja ya itu gereja ya gelok gini ya? iya juga pohon selamat siang bapak 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 saya mau ini menumpang 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 mandi sebentar ini diantar sama Arsenal benar disini pak ya? iya gue sejuk disini bapak ya diantar sama mama tadi kita gak bisa mandi disana karena rame banyak orang disini jarang ada orang tamu datang jadi mereka excited melihat kita jadi kemar mandinya disini terima kasih mamah disini banyak babi babi dimana-mana jadi kepala babinya tuh lehernya tuh dipasangin kayu biar tidak masuk kebun orang ya? iya gitu ini contohnya babi yang dipakein kayu di kepalanya agar tidak masuk kebun ini babinya juga ada satu masuk dapur para jemaat ramai berkumpul mungkin penasaran melihat orang asing yang tiba-tiba muncul di depan gereja handuk belum kering cool trip jadi selebriti dadakan foto bersama para jemaat sebelum pamit untuk melanjutkan perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati